selamat berjumpa kembali teman-teman semua para pecinta burung angkungan para kumania masih bersama channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi Assalamualaikum Wr Wb pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya membahas mengenai burung tekukur yang macet gara-gara kaget teman-teman ya jadi burung saya ini si Ajo mungkin beberapa kali saya posting sama teman-teman semua dia ini sangat jina tidak perlu dipetik dia sudah mekur apalagi kita petik dia ini gak acor dor dia kuk dua sandung tiga suara bersik nah jadi tadi ada insiden teman-teman ini si Ajo ini si burung ini saya gantung di luar nah saya itu mau mencabut paku posisi kan dia digantung seperti ini teman-teman ya digantung seperti ini nah di sekitar dua cengkal dari tempat gantungan dia ada paku paku itu mau saya ambil saya cabut menggunakan palu ya saya ambil pakai palu kaget dia teman-teman sampai gelabakan sampai mungkin saking takutnya saking kagetnya dia sampai gelantung gak mau balik lagi terpaksa saya bantu balik nah teman-teman ternyata saya juga baru mengalami ya ini udah bertahun-tahun dengan saya si Ajo ini udah lama bener baru kali ini dia sampai tersinggung kaget seperti ini teman-teman ya jadi pertama kenapa ini burung tidak membunyi lagi itu yang saya herankan kenapa dia tidak membunyi lagi teman-teman itu yang saya heran sekalipun gak membunyi lagi dia terus kalau saya petik dia gak mau membekur gak mau membekur sama sekali kalau saya dekatnya dia menghindar coba kita praktik nah kita petik nah nah menghindar dia menghindar coba petik sebelah sini ayo jog nah itu teman-teman mungkin karena kaget saya apa karena palu tadi saya toleh-toleh begini palunya jadi mungkin dia kaget sampai kelambakan efek yang seperti ini gak mau bunyi terus dengan saya kayak takut kayak takut teman-teman ini simpel teman-teman cara mengembalikan sifat aslinya lagi ada beberapa cara yang pertama kita gantungkan di tempat semula seperti ini ya terus salah satu caranya intinya kan pikirannya itu kacau kalut ya pikirannya galau takut tersinggung marah mungkin dia ya jadi saya katanya gak mau caranya seperti tadi yang pertama kita gantungkan dimana tempat biasa menggantungkan nah yang kedua jangan kita ganggu-ganggu dulu ya biarkan biarkan dia break menenangkan pikiran dia menenangkan hatinya menenangkan tubuhnya jangan dulu kita jemur-jemur teman-teman ya jangan dulu kita jemur-jemur jadi sekarang saya buat video ini mungkin akan saya biarkan 2-3 hari disitu tanpa dijemur tanpa saya ganggu ya tadi saya petik karena saya mau menunjukkan saja dengan teman-teman bahwasannya dia benar-benar macet gak mau bunyi gak mau dipetik benar-benar kacau dia tapi saya gak mau membuat pusing karena menurut saya yang namanya burung jadi itu disaat dia sudah trauma atau dia takut nanti beriring waktu dia akan pulih kembali asal jangan kita ganggu biarkan dulu dia disitu beberapa hari jangan dulu dijemur-jemur biarkan dia adaptasi dulu jadi teman-teman mirip kayak baru kita baru dari beli burung baru ya ya kayak dari beli burung baru burung udah jadi tapi baru kita beli nah pasti walaupun dia udah jadi sampai rumah nanti dia diem gak mau berbunyi cukup kita gantung di tempat mana kita mengantung jangan dipindah-pindah jangan dulu dijemur-jemur biarkan dulu dia apa merekod atau mengutar ulang memori-memori yang ada di kepalanya yang mungkin tertimbun dengan rasa takut di saat saya mencabut paku tadi teman-teman ya ini juga pembelajaran buat teman-teman semua ya pembelajaran kalau ada burung depan gantung ini kejadian dari saya sendiri saya bagi ke teman-teman semua kita jangan melakukan hal-hal yang membuat burung takut ya takutnya burung gampang tersinggung saya baru tahu walaupun ini udah lama dengan saya tapi selama ini dia belum pernah menunjukkan sifat tersinggung seperti ini belum pernah mungkin karena tadi emang berisik sih sebenarnya tahu aja dia posisi paku nempel di balok seperti ini saya pakai kupingnya palu itu saya tahu ya saya tarik-tarik sampai jagar-jagar gitu suaranya dia sampai gelabakan itu mungkin efek sampingnya itu teman-teman nanti akan saya review lagi kalau dia udah sembuh ya apakah cara saya ini mujarak bagus atau tidak nanti akan saya review lagi kalau dia udah sembuh ya teman-teman ya sekarang ini tanggal berapa ya 21 petanggal 23 ya yang jelas ini hari minggu teman-teman ya sore ya mungkin nanti malam akan saya upload langsung videonya biar sebagai nanti pas dia udah sembuh akan saya upload lagi kesembuhan si Ajo setelah trauma tanggal berapa nanti berapa hari proses persembuhannya karena berbeda-beda burung teman-teman berbeda pula kecepatan dia pulih kecepatannya sembuh dari trauma kecepatan dia sembuh dari apa namanya tersinggung ya banyak di burungnya ada yang tersinggung ada yang trauma ada yang penakut macam-macam ini teman-teman yang bisa saya bagikan di sore hari ini semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua lagi-lagi tenang jangan kalut jangan kasak jangan kacau jangan pusing kalau burungnya macet tapi dengan catatan burung tersebut harus burung yang sudah jadi dan sebelumnya atau kemarinnya itu benar-benar gacordor bisa petikan tapi tiba-tiba macet macet yang juga jelas karena apa kalau tiba-tiba macet gak jelas nah itu yang repot teman-teman pasti ada gangguan kesehatan kalau ini kan gak macet jelas karena tadi sempat gelabakan tadi sampai giras parah karena takut dengan palu saya goyang-goyang sampai bersuara keras nah itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan semoga ini berguna semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua intinya harus sabar menghadapi hobi-hobi kita terima kasih teman-teman semua dari saya Bang Edy semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dimana pun berada sekali lagi saya bukan mengurui bukan pula mengajar tapi kita hanya berbagi cerita dan berbagi pengalaman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati